Hai Assalamualaikum teman-teman semuanya kembali lagi bersama aku Sunny di video kali ini aku akan membuat sebuah tutorial membuat bangunan masjid karena kemarin itu ada yang komen Bang tolong bikinin tutorial bikin masjidnya dong ya video kali ini aku akan membuat tutorial cara membuat masjid jadi tanpa lama-lama langsung saja kita membuat masjid let's go jadi pertama-tama teman-teman cari tanah yang rata atau bisa ratakan tanah menggunakan grass block ataupun blok-blok yang lain-lain ya supaya tanahnya rata teman-teman nah ini belum rata nih kita ratakan dulu tanahnya tenaga sedikit meleg-meleg ini Oke kita ratakan dulu teman-teman awas kau sapi awas woi woi halangan sapi teh awas ratakan dulu oke teman-teman setelah ininya sudah rata sekarang kita akan membuat sebuah eh apa itu namanya garis-garis untuk tihangnya jadi teman-teman bisa membuatnya dengan beberapa blok contohnya blok ini blok apa ya ya mungkin kita ininya besarin dulu guys nah supaya terlihat Wah gede gede pisan di sini kita pakai bloknya ini nih biru yang ini nih biru muda untuk membuat garis tihangnya jadi teman-teman bisa membuat dengan beberapa blok yaitu contohnya ini ukurannya kalau saya biasanya ganjil ya antara mau 21 21 blok 31 blok kalau yang selalu saya buat itu itu antara 51 blok ya jadi untuk sekarang mungkin kita bikinnya 31 blok aja nih ini sudah ada garis nih nih ada garis 30 blok ini kemudian kita tambahkan seperti ini di atasnya Oke lanjut nah kita buat garis seperti ini teman-teman ukurannya 31 blok ya kalau untuk ini teman-teman bisa kita menggunakan blok-blok yang lain kalau saya lebih suka warna biru muda dan warna putih ya Oke sudah hampir selesai setelah itu kita akan membuat sebuah tihangnya jadi teman-teman tinggal lakukan seperti ini saja dari sini biasanya kalau saya itu setinggi 15 blok ya ini kita tinggal tambah satu berarti ini 123456789 10 10 juga cukup sih tapi kurang mungkin bisa kita tambahkan lagi kita tambah 15 ya tapi tinggal 12345 oke ini ada 15 blok nih tinggi ini ini kita buat yang kecil aja tidak usah yang besar-besar udah ini 15 blok kemudian di samping sini nah setelah seperti ini kita buat sebuah kotak di samping sini untuk membuat menaranya teman-teman kita buat ganjil berarti kita buat genap atau ganjil pun tidak apa-apa sih kalau kalau untuk yang simetris itu biasanya ganjil itu biasanya ganjil itu buat ketiga saja lah karena ini kecil masjidnya nah seperti ini teman-teman ini ada tiga blok 123 kemudian kita tinggikan samakan dengan yang samping tadi 15 blok ayo kita buat semuanya kita satukan ini untuk menaranya ya buat kalau buat ini tuh ya buat sekreatif teman-teman saja sih kalau teman-teman ada ide yang lain bisa ditambahkan tergantung ide masing-masing kalau saya sukanya masjid yang kotak karena saya belum bisa untuk membuat masjid yang besar itu saya belum bisa membuat yang bulat-bulatnya masih bingung cara buat yang bulat itu oke teman-teman jadi ini sudah keempat-empatnya sudah ditinggikan kemudian tinggal kita sambungkan dari bagian sini ke sini kita pakai berapa blok ya kira-kira kita pakai 10 blok saja dari yang bawah sini itu 2345678910 disini nah seperti ini kalau misalkan kurang tinggal tambah lagi tapi sepertinya cukup sih oke kita sambungkan ke bagian tihang yang lainnya let's go kita sambungkan semuanya teman-teman ini tuh membuat istilahnya membuat kerangkanya atau kita buat dulu fondasinya bikin dulu tulang tulangnya ini tulang bangunan oke satu lagi nah bagian dalamnya juga boleh kita tambahkan lagi kalau lebih banyak eh teksturnya sih lebih bagus teman-teman bisa ditambahkan tekstur-tekstur yang keren seperti para builder yang suka bermain Minecraft oke nah ini ini dia kerangkanya masih cukup polos ya kita bikin tihang-tihang di pinggirnya ini bisa kita ke 12 tihang mungkin kita hitung saja dari sini 123 kita hitung lagi 123 oke dari sini 123 123 nah cukup nah berarti tihangnya segini teman-teman oke keren oke ini untuk pagar di luarnya ya teman-teman nah seperti ini kita lakukan kesebelah yang lainnya oke ini sudah semua ya teman-teman setelah itu kita tentukan ke arah kiblatnya kalau saya biasanya melihat matahari kalau matahari terbenam di arah barat berarti itu adalah kiblatnya dan ini mana mataharinya guys oh saya lupa saya tidak mengaktifkan matahari sun and man wah masih di atas teman-teman kita lihat mataharinya maju kemana eh itu matahari maju kemana guys oh kesini oh iya bener oh kiblatnya kesini teman-teman berarti kita tandai dulu ini adalah kiblatnya nah berarti menghadap kesana berarti ini pintu 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 yang itu bukan pintu oh kita bikin dulu thumbnail untuk nanti perbedaan antara belum jadi dan sudah jadinya nah seperti ini nah ini untuk thumbnailnya oke sudah di screenshot kita simpan tanda untuk nanti oke setelah ini kita lanjutkan untuk mengisi lantainya teman-teman let's go oke kalau untuk lantainya kita sama juga sih kita tinggal tambahkan blok di pinggir-pinggir ininya nih di sudut-sudut yang ini kita tambahkan untuk untuk ininya untuk lantainya biasanya saya pakai blok besi blok of iron kalau tidak pakai blok besi kita bisa pakai blok ini blok salju snowblok eh bukan yang itu ataupun bisa pakai blok of course kalau saya sih suka pakai blok besi seperti keramik gitu terlihat seperti keramik teman-teman bisa pakai blok yang lainnya lalu kita ini tutup ini semua nih tutup bawah ini nah kalau teman-teman tinggal seperti ini saja nah sampai semuanya tertutup blok of iron 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 blok iron blok nah ini Minecraft iron blok kita enter oke oke sudah tertutup ya dan hari sepertinya malam kita tidur dulu nah kalau sudah tertutup seperti ini kita lakukan yang sama juga di sudut-sudut sampingnya supaya semuanya tertutup oke kalau misalkan teman-teman merasa kecepatan bisa komentar nanti saya bikin lagi nah ini sudah tertutup semuanya ya teman-teman setelah semuanya tertutup sekarang kita akan membuat sebuah dinding bagian dalam untuk dinding bagian dalam teman-teman bisa ikuti yang dinding bagian luar tapi teman-teman potong disini saja nih nah kita ikuti yang bagian luarnya saja nah tengah-tengah ini nih tengah-tengah jajaran ini set sebelah lagi oke nah seperti ini ataupun teman-teman bisa mengikuti mengikuti ini nih tembok semuanya boleh kita ikuti saja ya supaya tidak pusing kita ikuti semuanya kalau ini untuk bagian depan teman-teman saja kita ikuti dulu oke sudah kemudian untuk dindingnya kalau saya biasanya menggunakan blok warna putih ya blok putih itu ini beton putih nah kalau misalkan teman-teman bisa ganti dengan warna apa aja terserah nah ini bagian jendela jendela pintu jendela 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 seperti itu nah ayo kita buat dulu dindingnya kita tutup semuanya kalau untuk jendela nanti saja nah ini sudah tertutup semuanya tinggal yang sebelah sini saja untuk yang sebelah sini kita sekalian tutup bagian luarnya juga ya teman-teman nah untuk tiang yang ini kita pull blokkan semua kita tutup semuanya dengan blok yang teman-teman pilih sampai atas nah seperti ini ya yang seperti yang samping sini juga sama tertutup sampai semuanya tertutup ya nah ini sudah tertutup semua ya teman-teman ini kenapa ini potong matah seperti ini semut tidak semut ini dan untuk atasnya juga sudah ditutup nah jadi untuk luarnya seperti ini kemudian kita lanjut ke bagian atap untuk atapnya untuk kali ini kita pakai genteng ya pakai genteng jadi untuk buat genteng itu kita beri jarak dulu kira-kira sampai mana nih atau kita juga bisa bikin dulu tihang diatasnya seperti ini nih untuk menentukan dengan tengah-tengahnya nah seperti ini nah berarti ini adalah tengah-tengahnya setelah pinggirnya selesai kita simpan dua blok di nah kita beri jarak dua blok kemudian kita tarik ke samping tangganya sampai melingkari atapnya teman-teman nah untuk layer kedua atau blok sebelahnya kita pakai full blok nah seperti ini ini pakai ini aja biar lebih bagus cukuplah seperti itu untuk atapnya nah untuk dalamnya teman-teman bisa custom sendiri ya waduh sayang sekali teman-teman tadi itu tidak terekam untuk pembuatan atap-atap dan ininya nih dalam-dalamnya jadi saya itu membuat sebuah ruangan di sebelah sini yang nah ini itu pakai pasir jiwa ya pasir jiwa dan ini pakai sejadah kemudian ini di tekstur lagi tambah lampu gantung juga kemudian di bagian luarnya saya tambah ini pohon-pohon seperti ini dan ini nih pakai pagar dan tekstur ini sayang sekali tadi videonya tidak terekam teman-teman jadinya terpotong ya mungkin untuk awalnya teman-teman juga bisa mengikuti dari fondasi sampai atapnya untuk dalamnya yaitu sekreatif teman-teman aja boleh pakai blok apapun tinggal ditambahkan dan untuk dalamnya mungkin ya seperti ini saja masih polos juga jadi teman-teman bisa tambahkan tekstur lain jadi ada pintu disini atasnya kasih lampu penuh aja supaya terang disini juga pakai lampu aja yang terang biar banyak eh yang banyak biar terang kayak kitab Nah tadi saya kasih sejadah disini ini juga ada sejadah kalau bagus sih lebih banyak full sampai sini nih Nah seperti itu sayang sekali tadi videonya terpotong tapi tidak apa-apalah ini juga sudah malam semoga teman-teman mengerti ya untuk tutorialnya ya kalau tidak ada yang kalau tidak mengerti teman-teman bisa komentar saja dan nanti saya juga akan bikin lagi videonya dan ini cukup sampai disini saja semoga teman-teman bisa membuatnya pasti bisa lah karena ini mah sekreatif teman-teman aja ya mungkin sampai disini dulu untuk video kali ini Terima kasih yang sudah sudah menonton bantu untuk menuju 4000 jam tayang dengan cara tonton videonya sampai akhir Terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 selamat menikmati